hai oke di cek satu-duanya Halo sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangannya Hai kepada guru-guru semua ya hello my friends welcome back to my channel please support channel like kareh and then subscribe kareh Oke thank you so much buat temen-temen semua yang baru-baru kunjung di channel hidraanoktor jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya ya bos bosku Oke guys di kesempatan kali ini saya kedatangan kasus ini guys ya kedatangan kasus MDM ya MDM Vivo ini brand Vivo ya brand Vivo Y16 ya Y16 permasalahannya di sini the piece locket guys ya device locket Oke my friends device this is locket Hai ini untuk di Vivo Y16 guys ya yang bervarian warna gold ya ataupun warna emas Hai gini Vivo Y16 kalau untuk PD nya ini sepertinya 226 guys ya 226 122 24 ya untuk tipe modelnya Hai tipe model 224 sepertinya Hai tipe model pd-224 ya di sini pun yang apa nih yang berapa nih ya yang beli ini memang longor kali lah memang pauk kali memang anak ini sangat buk apa ya longornya naujubillah ya belinya dia bukan teliti dulu gitu ya bukan diteliti kek akun ini apa yang pun tertawa akun apa Hai tegas menggunakan server ini atau apa guys ya atau via book ya Hai via bukasi ctec plus ya ini kita direct atau buy server kesnya Hai ya wujudilah ini kita gas menggunakan bukasi ctec plus via direct atau via server saja ya Hai di sini pun lengkap guys berstabon pembeliannya tugas ya dia ini ya ini dia guys bunstruk pembeliannya ya bunstruk nota pembelian Hai memang longor kali ya nah ini nasib dia ada bukti struk pembelian guys ya masih ada bukti struk pembelian dia kalau enggak enggak selamat nih kami pun enggak akan mau menolongnya Hai si bodet longornya Hai kalau dibilangnya ya gimana ya Oke disini langsung saja kita gas ya Hai karena ini berhubungan Vivo Y16 chipset media tegas ya disini coba kita gas saja menggunakan Hai ini ya menggunakan hidratul Hai menggunakan alat hidra ya Hai karena Vivo Y16 ini dia berchipset media tegas ya enteng kayak sepertinya MT6765 ya tentu SOC nya Hai di sini kita Hai untuk modelnya kita Hai baik apa ya kita baik perloader modis aja ya kita baik perilmu preloader modi lalu klik Hai baca info kita klik baca info hai 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 kita tunggu sebentar ya karena sedang membaca info ini alat hidra Hai ya walaupun disitu ada keterangan merah tidak apa-apa guys tidaknya dia sudah membaca sebagian dari info indefasinya Hai tidak sudah terbaca ya teramu dilapai Hai situ juga terbaca juga ya untuk mengenai apanya ya ime-nya Hai disini kita di tombol navigasi ataupun tombol fungsi apa di menu fungsional kita pilih di sini eh Hai rpmb ya sini saya coba untuk meng-crashkan rpmb nya ya Hai dengan file rpmb backup-an yang pernah saya simpan terlebih dahulu ya dulunya saya ada backup-an file Vivo Y16 kesnya waktu bermasalah logo ya dulu saya ekskusi menggunakan bogasi tech pos menggunakan bogasi tech plus ya lalu file rpmb saya backup kebetulan ini saya kedatangan kasus Hai permasalahan Vivo Y16 ini ya Hai sini bisa teman-teman baca ya ini Hai dan disini bisa teman-teman baca folder-folder yang saya beri nama ini ya ini file backup-an dari bogasi tech plus guys ya ini sudah berapa Hai bulan sini yang lalu sih memang saya simpan file rpmb ini Hai misalnya backup dulu ya dari bogasi tech plus ya Hai karena dulu saya ada menangani kasus Vivo Y16 plus guys ya bermasalah mentok logo ya awal mula awal mula kita kira Vivo Y16 dulu itu bermasalah di mmc ya ternyata hanya mmc apa maksudnya banyak saya kira dulu harus ganti mmc ya namun masih bisa di repair atau dipartisi ulang menggunakan asik tech plus disitulah saya backup ini ya data-data file rpmb-nya itu data-data file rpmb-nya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya Hai nah ini dia guys bisa tentu melihat yang saya beri tanda panah merah ini Hai teman-teman semua yang mau berhasil mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya Hai mohon disimak video ini dari awal sampai selesai apabila teman-teman sempatlah salah langkah Hai risiko anda tanggung sendiri ya jika tidak mengikuti step-by-step eh Hai pengeksekusian Vivo Y16 ini ya untuk penghapusan MDM nya ya di sini sudah kita IAP ya sudah kita tuliskan tulis rpmb ya kita input kita inputkan file rpmb-nya lalu dia akan ditulis secara otomatis untuk file rpmb-nya ya Hai di sini kita tunggu sejenak guys ya untuk pengeksekusiannya ini kemungkinan membutuhkan waktu kisaran 30 menit biasanya 30 menit untuk waktu pengeksekusiannya ya Hai butuh waktu makan 30 menit sampai 32 menit teman-teman tunggu saja sabar hai 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 tunggu sabar ya guys ya ditunggu sejenak kita tunggu sejenak ya memang but memakan waktu begitu lama sih Oke disini langsung saja ekses Skip saja karena memakan waktu begitu lama ya Karena memakan waktu begitu lama itu kurang lebih 32 menitnya Saya skip saja untuk step by stepnya itu tadi ya Karena menunggu begitu lama ya Di sini sekarang sudah alis dan gas ya Perangkat ini sekarang sudah restart ya otomatis Perangkat sudah restart otomatis ya Kita tunggu sejenak ya Di sini bisa teman-teman lihat ya Memang Nah oke dia sekarang sudah booting mengarah ke recovery ya Dilihat jika sudah sampai di recovery seperti ini ya Ini artinya sudah done guys ya Sudah sukses ya Pertandanya ini guys ya Dia masuk ke menu recovery ya Dan di sini kita diperintahkan untuk meng-clear semua data ya Semua data user User MDM Maupun user Gmail Atau akun Google ya Penghapusan data user semua ini akan terhapus guys ya Mau itu user MDM Di sini bisa teman-teman baca ya Bisa teman-teman lihat Clear all data ya Hapus semua data Di sini kita hapus semua data Kita klik OK Maka dia akan terhapus secara otomatis ya Lalu perangkat akan restart kembali ya Kita tunggu sejenak Untuk brand Vivo ini memang Bootingnya ya Mengarah ke menu itu memang Begitu lama ya Sangat lama sih ya Beda dengan brand-brand perangkat lainnya Dan lagi di sini pun saya dalam beberapa hari ini guys Hampir seminggu guys ya Sudah tidak upload video ya Karena lagi sibuk di dunia nyata ya Makanya seperti saya bilang guys ya Dari dulu ya Apa yang Apa yang dikerjakan Apa yang dikerjakan Alat lain Terkadang hidra pun bisa ya Dan lagi kelebihan di hidra ini Bisa via direct ya Tadinya restart guys Bisa tentunya ya Tadi sampai ke sini Dia restart lagi logo Vivo ya Memang sedikit Apa nih Membingungkan ya Oke sekarang sudah di Welcome screen ya Sampai di menu selamat datang Di sini kita disuruh pilih bahasa Pilih negara Muncul notifikasi seperti ini Tidak masalah ya No problem Jika muncul notifikasi seperti itu Oke di sini kita tinggal Ikuti saja apa maunya ya Agar kita setup sampai ke menu ya Di sini kita pilih selanjutnya Dan pilih bahasa Pilih negara ya Oke di sini kita siapkan saja secara offline Lanjutkan ya Di sini kita tinggal next next saja Next skip next skip saja Ikuti saja apa mau dia Yang penting kita setup dulu sampai ke menu guys ya Ini kita lewati saja Lewati saja Lewati Ini kurang lebih kemungkinan dia ini Sudah Android 12 guys ya Sudah Android 12 ya 12 entah 13 Sepertinya Android 13 guys Oke sekarang dia sudah sampai di Menu Apa ya Sudah sampai di Tampilan menu ya Ini tadi dari awal Gold ya guys Ini gold juga ya Bisa teman-teman lihat ya Tampilan Back copper emas ya Sama guys ya Oke Seperti di awal Oke di sini Kita cek ya Untuk Kode IME Apakah Kode IME Masih ada Ini yang kita Takutkan guys ya Oke IME Oke IME Muncul guys ya IME IME Muncul Bisa teman-teman lihat Mantap Biasa ya sensor ya Karena privasi ya Mantap jiwa Cetar Membahana ya Luar biasa All is done My friends Ya terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah menyaksikan Dan menyimak Step by step Unlock vivo Y16 ini Untuk MDM nya ya Untuk permasalahan MDM nya Sini kita cek guys ya Dia ini Versi Android Android berapa Kita masuk ke Tentang telponnya Sini bisa teman-teman lihat Oh Android 12 guys Bisa lihat teman-teman lihat Phantos OS 12 ya Android 12 guys ya Vivo Y16 Jelas guys ya Oke Semoga Step by step ini Bermanfaat Buat teman-teman semua ya Sini bisa lihat Untuk PD nya guys ya Ternyata dia PD 2.2.16 guys ya PD 2.2.16 Untuk modelnya Model PD 2.2.16 ya Thank you very much Thanks